Halo para tetua, para pecinta Battletrook Devils dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kanjut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kewilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di ruang PIV pelelangan Sementara itu Kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat melihat kesekeliling Sebelum akhirnya Kelinci Bing Yun menyipitkan matanya Kelinci Bing Yun melihat wajah tersenyum yang pada saat ini melambai ke arah mereka Begitu memperhatikan lebih jauh, Kelinci Bing Yun seketika menyadari bahwa sosok ini adalah Yong He Ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya bahkan tidak bisa menghasilkan 10.000 pil origin ki untuk masuk Namun sekarang tampaknya ia benar-benar telah muncul di ruang PIV pelelangan Xiaoyan juga secara alami menyadari hal tersebut dan Xiaoyan tidak menanggapi Yong He Melihat kedua orang ini yang mengabaikannya, Yong He pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menyerah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memperhatikan Yong He dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening Xiaoyan berpikir bahwa kemunculan Yong He tampak sepertinya hanya sebuah kebetulan tetapi Xiaoyan pada saat ini merasa ada yang aneh Sebaliknya identitas orang ini jauh dipenuhi dengan keraguan Setidaknya dengan sosok ini yang berada di ruang PIV hal tersebut bisa memperjelas identitasnya Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa ia sepertinya benar-benar memiliki identitas lain dan tujuan tertentu Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa jika ia tidak dikirim oleh istana dewa pemburu Lalu apa tujuan orang tersebut mendekati Xiaoyan Jika ia ingin membunuh Xiaoyan, ia juga sesungguhnya dapat melakukannya di dalam kehampaan Mungkinkah ia tidak bertindak karena takut pada kelinci Bing Yun Xiaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berpikir bahwa tujuannya bukan untuk membunuh Xiaoyan Sepertinya tujuan orang ini hanyalah untuk mencari tahu sesuatu Xiaoyan merasa tidak yakin dengan kemunculan orang ini dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung, kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat merasa gelisah Kelinci Bing Yun segera bertanya kepada Xiaoyan kapan kah Xiaoyan akan mencari permaisuri Xiaoyan pun tersadar dan Xiaoyan berkata perlahan bahwa mereka tidak perlu mencari permaisuri Permaisuri akan segera muncul ketika seharusnya ia muncul Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan, selanjutnya ia hanya mondar-mandir di ruang PIV Sementara itu Xiaoyan meminum teh dengan santai sambil membeli beberapa barang aneh dari waktu ke waktu Di antara barang-barang yang Xiaoyan dapatkan ada bahan obat dan beberapa bahan teknologistik Kelinci Bing Yun pada saat ini mengerutkan kening dengan apa saja yang didapatkan oleh Xiaoyan Jika Xiaoyan seorang alkemis maka Kelinci Bing Yun tidak heran Xiaoyan akan mencari bahan obat Namun saat ini Xiaoyan membeli beberapa batu, logam dan sejenisnya yang merupakan sesuatu yang tidak difahami oleh Kelinci Bing Yun Mau tidak mau Kelinci Bing Yun pun bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Xiaoyan masih ingin membuat senjata dan armornya sendiri Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan singkat bahwa itu hanya sedikit hobi dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya memiliki daftar yang pada saat sebelumnya diberikan oleh pohon spiritual murbei hitam Bahan-bahan ini adalah bahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pedang berat milik Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan mengumpulkan barang-barang yang langka di dunia shenshi Dengan begitu maka di masa depan Xiaoyan akan bisa meningkatkan kemampuan dari pedang berat misterius Sementara itu di sisi lain pada saat ini sesosok cantik pada akhirnya seketika turun dari atas udara Semua mata seketika tertuju ke tengah rumah lelang Sosok tinggi menawan di tengah rumah lelang terlihat sangat anggun dan memancarkan keindahan yang luar binasa Sosok itu pun segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan melelang tiga harta karun terakhir Tentu semua orang telah menunggunya sejak lama dan semua orang pada saat ini harus bersiap Mata semua orang pada saat ini kembali tertuju dan banyak sosok pada saat ini bergumam Mereka bertanya-tanya siapakah sosok yang terlihat cantik ini Ia belum pernah melihatnya sebelumnya dan ia benar-benar sangat cantik Dibandingkan dengan pelelang sebelumnya ia benar-benar memiliki banyak kelebihan Mata semua orang pada saat ini merasa benar-benar tertarik dengan kecantikan yang berada di tengah panggung Keributan benar-benar berlangsung cukup lama sementara Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan lanjut mengangkat alisnya begitu melihat sosok yang baru saja muncul Mata dari sosok itu pun seketika bertemu dengan tatapan mata Xiaoyan dan sesaat kemudian Sosok wanita ini mengedipkan matanya kepada Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba merasa kulit kelapanya mati rasa dan menjadikan Xiaoyan sasaran kritik publik Banyak mata marah langsung tertuju kepada Xiaoyan Begitu juga dengan Yonghe yang memandang Xiaoyan dengan tatapan aneh Dalam sekejap tampaknya Xiaoyan menjadi salah satu protagonis dari pelelangan ini Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum masam karena sosok yang baru saja muncul ini ternyata adalah permaisuri Xiaoyan awalnya telah membayangkan bagaimana proses Xiaoyan bertemu dengan permaisuri Mungkin hal tersebut akan terjadi dengan sangat misterius dan sekidaknya tidak mudah terungkap di publik Namun hal yang tidak disangka oleh Xiaoyan adalah permaisuri benar-benar akan muncul di depan semua orang seperti ini Permaisuri pada saat ini memang mengenakan baju yang berbeda dan penampilannya akan sangat sulit untuk dideteksi Terlebih lagi memang tidak banyak orang yang mengetahui identitas dan wajah dari permaisuri Kebanyakan di antara mereka yang berada di sini hanya tahu mengenai legenda permaisuri Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menundukkan kelapanya Sementara itu suara permaisuri pada akhirnya kembali terdengar di telinga semua orang Xiaoyan pun kembali memandang ke arah permaisuri di tengah platform Xiaoyan juga melihat ke sekitar dan Xiaoyan menyadari bahwa beberapa orang telah menyadari bahwa ini adalah sosok permaisuri Namun tidak banyak di antara mereka yang menyadari hal tersebut Mereka hanyalah monster-monster tua dengan kekuatan yang mungkin bisa menyaingi permaisuri Di sisi lain, Kelinci Bing Yun juga pada saat ini menyadari bahwa sosok ini ternyata adalah sosok permaisuri Kelinci Bing Yun hanya bisa menghelak nafas karena pada akhirnya ia telah menemukan keberadaan dari permaisuri Namun Kelinci Bing Yun pada saat ini memiliki sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya Kelinci Bing Yun pun melirik ke arah Xiaoyan dan bertanya mungkinkah Xiaoyan tahu permaisuri berada di sini Mungkinkah permaisuri telah memberitahu Xiaoyan sebelumnya bahwa ia akan berada di pelelangan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa semua ini murni sebuah kebetulan Kelinci Bing Yun pada saat ini menyipitkan matanya mendengar jawaban Xiaoyan Semakin santai jawaban Xiaoyan tentu saja semakin mencurigakan bagi Kelinci Bing Yun Sementara itu kembali ke platform lelang yang pada akhirnya permaisuri segera membuka pelelangan Suara permaisuri keluar perlahan sembari sosoknya pada saat ini menunjuk ke sebuah piring batu giok Permaisuri mengangkat kain merah dan memperlihatkan adanya tiga helai benang emas tergeletak di atas piring berukirkan naga Permaisuri pun lanjut menjelaskan bahwa yang pertama adalah barang yang berasal dari keluarga senjata kuno yang tersembunyi Nama senjata ini adalah Senshi Ada tiga helai di antara mereka dan setiap helainya bisa memanjang hingga ratusan meter Benang ini tajam dan kuat dan tidak bisa terlihat di mata telanjang di dalam serangan Sulit untuk dideteksi dan bahkan jika seseorang di tingkat keabadian Sosoknya tidak akan mampu melihat benang ini ketika dilakukan untuk penyerangan Tiga helai benang emas ini akan dijual bersama dan harganya dipatok di angka 100 juta pil orijin ki dewa Begitu mendengar hal ini suara gemuruh pada saat ini seketika bergema di pelelangan Banyak sosok yang pada saat ini melakukan tawar-menawar Sementara Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit melihat benang emas ini Tirai tipis di hadapan Xiaoyan diperbesar dan Xiaoyan bisa melihat dengan jelas melalui tirai tipis Xiaoyan pada akhirnya bergumam bukankah ini adalah benang emas yang diberikan kepada Xiaoyan oleh senior Liu Er Bersamaan dengan hal tersebut tawaran pada saat ini terus melonjak hingga menembus ke angka 300 juta Angka masih terus naik membuat Xiaoyan pada saat ini mendecakkan lidah Xiaoyan pun bergumam bahwa jika senior ke-6 berada di sini Ia mungkin akan mendapatkan banyak uang dari senjata tersebut Xiaoyan pun menghelak nafas sementara pelelangan pada akhirnya mau jadi semakin memanas Pada akhirnya tiga benang dewa ini dilelang dengan harga 2,5 miliar Permaisuri pun menjatuhkan palu emas dan sosoknya pada saat ini tersenyum ke arah kalayak ramai Selanjutnya Permaisuri pada saat ini kembali menoleh ke arah tempat Xiaoyan berada Permaisuri tersenyum manis dan pandangan semua orang pada saat ini kembali menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan bergumam bahwa kecantikan membawa bencana memang benar adanya Sementara itu Permaisuri pada saat ini terlihat tersipu sebelum akhirnya kembali melanjutkan pelelangan Permaisuri segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan melelang harta karun terakhir kedua Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini sesosok barang yang terlihat besar segera muncul dari permukaan Begitu kainnya dibuka terlihat ada tujuh pedang yang tertancap di sebuah batu Permaisuri pun menjelaskan bahwa benda ini juga luar binasa Ini merupakan tujuh dewa pedang pembunuh dan menurutnya semua orang tentu sudah mendengar mengenai hal ini Pedang ini berasal dari makam pedang kuno dan masing-masing pedang memiliki roh mereka sendiri Jika seseorang bisa memahaminya maka mereka benar-benar akan mendapatkan keuntungan Semua orang pada saat ini menatap ke arah tujuh pedang panjang yang tertancap di sebongkah batu hitam Suara dengung pedang juga pada saat ini bisa didengar oleh semua orang Hanya energi pedang yang dipancarkannya saja benar-benar membuat lingkungan menjadi tampak sedikit lebih dingin Permaisuri pun segera menjelaskan bahwa harga awal dari pedang ini adalah 5 miliar pil orijin ki dewa Begitu suara Permaisuri terdengar pada saat ini seolah-olah seluruh rumah lelang mendidih dengan suara perbincangan Permaisuri pun mengangkat tangan giyoknya dan membuat gerakan diam Dalam sekejap mata rumah lelang dengan puluhan ribu orang benar-benar menjadi sunyi Permaisuri menyadari bahwa pada saat ini semua orang meragukan mengenai teknik dari pedang ini Meskipun ada pedangnya tetapi jika tidak ada tekniknya bagaimana mungkin mereka bisa mempelajarinya Permaisuri pun tersenyum dan berkata agar semua orang jangan khawatir Pada saat ini ada juga teknik pedang untuk 7 pedang dewa pembunuh ini Jika seseorang dapat mempelajarinya maka kemampuan pembunuhnya benar-benar akan bisa melampaui orang di level yang sama Begitu selesai berbicara sebuah dokumen gunung pada saat ini segera muncul di tangan Permaisuri Semua orang pada akhirnya memiliki tatapan panas dan berniat untuk mendapatkan pedang tersebut Melihat antusias dari semua orang Permaisuri pada akhirnya tersenyum dan kembali mulai berbicara Permaisuri berkata bahwa 7 pedang dewa pembunuh ini bersama dengan teknik pedangnya Ia akan membukanya di harga awal 10 miliar pil orijin ki dewa Kerumunan pada saat ini seketika hening karena tidak menyangka bahwa harga ini benar-benar cukup mahal Tetapi meskipun begitu orang yang hadir disini tentu saja merupakan orang-orang yang berpengaruh Banyak di antara mereka yang berspesialisasi di dalam hal pengendalian pedang benar-benar memiliki minat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menghelak nafas melihat harga yang begitu tinggi Kelinci Bingyun juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan tidak akan menawar untuk membeli pedang ini demi Permaisuri Xiaoyan segera menoleh dan berkata dengan marah apakah Kelinci Bingyun ingin Xiaoyan tertusuk oleh ribuan anak panah Kelinci Bingyun pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Banyak sosok pada saat ini memang menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah mereka ingin menghabisi Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali bergumam bahwa ketujuh pedang ini memang dapat dianggap sebuah harta karun Tetapi nilainya tidak akan mencapai puluhan miliar pil orijinki Di bawah persona absolut yang mulia tampaknya meskipun barang yang tidak berharga di lelang Mereka akan bisa menghasilkan nilai yang banyak Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini bergemuruh dan melakukan pelelangan Terlihat ada beberapa sosok yang tiba-tiba berdiri dan mulai berteriak dengan keras Pemimpin mereka pada saat ini segera berkata bahwa tujuh pedang dewa pembunuh adalah peninggalan leluhur mereka di makam pedang dewa gila Ia berharap mereka akan menunjukkan belas kasihan dan memberikan pedang ini kepada klannya Dengan begitu maka mulai saat ini makam pedang dewa gila akan mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka Begitu suara ini terdengar seluruh rumah lelang seketika terdiam untuk sesaat Tetapi kemudian mulai kembali mendidih seolah-olah semua orang tidak peduli dengan perkataan tersebut Melihat pelelangan yang pada saat ini berlanjut pemimpin mereka pun kembali mengeluarkan teriakan keras Sosoknya berkata bahwa jika ada di antara mereka yang bisa membantu mendapatkan pedang ini untuk klannya Mereka akan menawarkan harta berharga lainnya sebagai ganti Mereka juga memiliki petak rahasia tersembunyi dan mereka bersedia membayar semua sebagai ganti pedang ini Pelelangan pada saat ini masih terus berlanjut sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya Mendengar petak sisa rahasia Xiaoyan pada saat ini tampak tertarik Xiaoyan sejujurnya tidak tertarik pada senjata dan sejenisnya Lagi pula Xiaoyan telah memiliki pedang berat misterius dan armornya sendiri Xiaoyan telah menunggu berita tentang beberapa reruntuhan kuno atau harta rahasia seperti ini Jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat Maka akan lebih baik jika ada harta rahasia yang kuat seperti ini Dengan petak ini Xiaoyan akan bisa menemukan lokasi untuk Xiaoyan menyerap kekuatan dan meningkatkan kemampuannya Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan harus terjun ke dalam pelelangan Sementara itu di sisi lain sekelompok muncul pada saat ini muncul di rumah lelang Mengelilingi sosok-sosok dari makam pedang dewa gila Sosok-sosok ini adalah penjaga yang berniat untuk mengusir mereka keluar dari pelelangan Melihat hal ini Xiaoyan tiba-tiba menoleh ke belakang menatap ke arah beberapa staff layanan dari rumah lelang Xiaoyan berkata agar mereka segera pergi dan memanggil orang-orang ini Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia ingin meminta maaf kepada tuan Orang-orang ini telah mengganggu ketertiban dan sepertinya tidak akan diizinkan memasuki rumah lelang lagi Xiaoyan pun sedikit membali menoleh sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Selanjutnya Xiaoyan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan hanya bisa mengambil pedang ini Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya menekan tombol kristal yang berada di atas meja Permaisuri pun perlahan menatap ke arah ruang kristal tempat Xiaoyan berada Pada saat ini pelelangan dari tujuh dewa pedang pembunuh ini telah mencapai angka 13,5 miliar Xiaoyan pun segera melakukan penawaran Masih ada juga orang lain yang pada saat ini melakukan penawaran dan sosok tersebut terus-menerus bersaing dengan Xiaoyan Pada akhirnya setelah persaingan seingkat Xiaoyan pun berhasil menang di dalam pelelangan Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera melanjutkan dengan item lelang terakhir Permaisuri berteriak bahwa mereka pada saat ini akan segera melelang harta ketiga Harta ketiga ini lebih penting dan ia berharap semua orang pada saat ini melakukan persiapan Begitu selesai berbicara, sosok Permaisuri pun seketika perlahan naik ke udara dan seluruh rumah lelang mulai berputar Sebuah benda besar pada saat ini terus naik dari bawah platform rumah lelang Gelombang raungan pelan juga pada saat ini terdengar di telinga semua orang Xiaoyan juga pada saat ini terkejut merasakan aura yang kuat yang terus-menerus meletus dari sana Para penjaga yang berada di sekitar juga pada saat ini terguncang dan sesaat kemudian Di tengah rumah lelang yang muncul di depan semua orang bukanlah harta karun biasa Ini merupakan harimau dengan dua sayap dan tentu saja jika itu adalah binatang buas biasa hal tersebut tidak mengherankan Yang mengejutkan semua orang saat ini termasuk dengan Xiaoyan adalah separuh tubuh dari monster harimau bersayap dua ini terbuat dari logam Kelapaknya juga dilapisi dengan logam dan separuh tubuhnya benar-benar terlapisi oleh logam Sosoknya memancarkan cahaya merah bekat membuat semua orang pada saat ini bersemangat Permaisuri pun seketika tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa mereka mungkin belum pernah melihat binatang ini Binatang ini disebut dengan harimau dewa void yang berasal dari dunia Taishu yang sangat kuat Jika digunakan sebagai alat bantu tempur maka ia benar-benar akan menampilkan kekuatan ganas yang ia miliki Selama simbol darah dicap di binatang ini maka sosoknya tidak akan memberontak dan benar-benar setia sepanjang hidupnya Ketika semua orang mendengar tentang dunia Taishu mata semua orang pada saat ini menyipit Tampaknya mereka telah mengetahui bahwa dunia Taishu benar-benar memiliki kekuatan absolut Dengan begitu maka mereka pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan apa yang pada saat ini dilelang Xiaoyan juga pada saat ini melihat ke arah sosok harimau yang separuh tubuhnya ditutupi logam Hal yang paling luar biasa lagi adalah bahwa ia bukanlah benda mati Masih ada aura kehidupan dari harimau tersebut dan Xiaoyan tercengang Xiaoyan pun bergumam bahwa dunia Taishu benar-benar bisa mengubah tubuh dan menggabungkannya dengan logam Hal ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya dan kemampuan dari dunia Taishu tampak memang jauh di depan dunia Senshi Sementara itu di saat yang bersamaan di dalam kehampaan terlihat ada dua sosok yang pada saat ini melayang Sosok ini dengan mata dingin mengamati sekitar sebelum akhirnya melakukan perbincangan Jika diperhatikan keduanya mengenakan armor besi yang tampak serupa dengan klon Taishu yang dimiliki oleh Xiaoyan Salah seorang di antara mereka segera berkata apakah 893 yakin telah menerima gelombang Dewa Void 1087 Sosok 893 pun pada saat ini menjawab kepada sosok yang ia sebut dengan 927 Tampaknya mereka semua tidak memiliki nama dan mereka menyebut satu sama lain dengan angka 893 pun bertanya apakah 927 pada saat ini meragukannya 927 pun segera menjawab bahwa itu tidak benar Namun ia belum merasakan adanya fluktuasi dari Dewa Void 1087 semenjak ia datang ke sini Mata dari 893 pun memancarkan aura membunuh yang kuat Dan sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu apa yang digunakan oleh orang ini hingga bisa menyembunyikan Void God Armor Begitu selesai berbicara pada saat ini cahaya merah seketika menyapu kehampaan di sekitar Dan bintang-bintang tampak dapat dilihat oleh sosok tersebut Sosoknya seketika bergumam bahwa ada 4 bintang yang mengelilingi sebuah bintang Tidak ada jejak dan fluktuasi dari Armor God Void 1087 Namun meskipun begitu ia pada saat ini bisa merasakan adanya Harimau Void di tempat tersebut Mendengar hal ini 927 pun menunjukkan ekspresi terkejut dicampur dengan kebingungan Sosoknya bertanya bagaimana mungkin bisa ada binatang Dewa Void di tempat ini 839 pun perlahan menjelaskan mungkin ada Armor God Void lain yang telah terjatuh Dan berhasil dikendalikan oleh orang-orang dari Suan Yin Jika dilihat dari fluktuasinya level mereka tidaklah tinggi dan tidak ada aksi penyelamatan Selain itu sepertinya orang yang mengambil 1087 juga benar-benar sangat misterius Ia memiliki beberapa cara dan ia sepertinya mengetahui sesuatu tentang Taichu Ia mungkin tahu bahwa keberadaannya terungkap dan ia menyembunyikannya sepenuhnya Sehingga mereka tidak bisa mendeteksinya 927 pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa jika begitu permasalahannya Mereka benar-benar tidak akan bisa mencari lagi keberadaan dari sosok tersebut 893 pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa selama ia masih berada di alam sejati Suan Yin Jika ia berani menggunakan 1087 maka lokasinya akan bisa kembali diketahui Mereka tidak perlu khawatir hanya karena mereka tidak bisa menemukan keberadaan 1087 Sebaiknya mereka pergi dulu untuk melihat siapakah yang berani mengendalikan monster harimau dewa Void Sementara itu kembali ke pelelangan yang pada saat ini masih berjalan dengan lancar Rupanya ada banyak bos dan orang kuat yang sangat tertarik dengan binatang buas dari dunia Taiksu ini Penawaran tinggi juga terus melonjak hingga menyentuh ke angka 25 miliar Tampaknya dunia Taiksu ini benar-benar tidak asing lagi di telinga semua orang Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan ke Ning melihat apa yang pada saat ini terjadi Xiaoyan berpikir bahwa tampaknya semua orang benar-benar telah mengetahui kehadiran dari dunia Taiksu Mungkin saja dunia Taiksu benar-benar bisa mengendalikan semua orang yang berada di sini Dan mereka bisa menggunakan orang-orang tersebut Xiaoyan menyipitkan sedikit matanya Dan meskipun Xiaoyan sangat tertarik dengan sosok harimau ini Xiaoyan menyadari bahwa sesuatu yang berasal dari dunia Taiksu Tidak akan bisa didapatkan dengan mudah Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa harimau dewa void ini Tidak mungkin muncul ke alam sejati Suan Yin tanpa alasan Selain itu pasti ada makhluk lain dari dunia Taiksu di tempat ini Dibandingkan dengan istana dewa pemburuk Mereka yang berasal dari dunia Taiksu Tampaknya lebih banyak dan merupakan ancaman yang nyata Xiaoyan pada saat ini menggeretakkan giginya Karena jika begitu permasalahannya Maka pertempuran benar-benar akan terjadi untuk dunia Senshi Dengan banyaknya jumlah pasukan yang dikirimkan ke dunia Senshi Tampaknya kemenangan benar-benar di luar jangkauan dunia Senshi Xiaoyan pada saat ini berfikir di dalam benaknya Bahwa setidaknya di dunia Senshi Masih sangat sulit untuk melihat informasi tentang keberadaan dari dunia Taiksu Namun di dunia sejati Suan Yin ini Xiaoyan benar-benar mendapatkan informasi tersebut Meskipun sosok ini hanyalah binatang buas Tetapi ini adalah situasi yang mungkin akan dihadapi oleh dunia Senshi Jika semua orang dikendalikan oleh dunia Taiksu dan menyerang Senshi Secara berkelompok Maka kehancuran akan semakin parah Xiaoyan kembali merenung di dalam hatinya Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menggeretakkan giginya Selain itu Pertempuran ini juga tidak hanya berhadapan dengan invasi dari dunia luar Ada juga ancaman dari dalam dunia Senshi Oleh karena itu bagi Senshi Hal ini akan menjadi ujian untuk bertahan hidup Dan situasinya lebih parah dari yang dibayangkan Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung Harimau Dewa Virtual pun pada saat ini meraung Sosoknya mengejutkan puluhan ribu orang yang berada di rumah lelang Xiaoyan juga bisa merasakan fluktuasi yang mengesankan Yang datang dari Harimau Dewa Void Mata Xiaoyan sedikit menyipit Tetapi pada saat yang bersamaan Sosok-sosok yang berasal dari makam pedang Dewa Gila Bersama dengan rombongan telah berada di ruangan Xiaoyan Mereka semua menghadap Xiaoyan Dan segera menangkupkan tangan masing-masing Pria yang merupakan pemimpin pada saat ini Segera melepaskan kotak pedang di belakang punggungnya Sosoknya lanjut berlutut sebelum akhirnya Menyodorkan kotak pedang dengan kedua tangannya Sosoknya lanjut berkata bahwa ada sembilan pedang di dalam kotak pedang Semuanya adalah pedang yang paling terkenal di makam pedang Dewa Gila Meskipun tidak sebagus tujuh pedang pembunuh yang ditinggalkan oleh leluhur mereka Tetapi pedang-pedang ini tidaklah buruk Ia berharap senior akan memenuhi keinginan mereka Dan mereka akan menuruti permintaan senior Jika senior bersedia menyerahkan pedang ini Ia yang bernama Lutong akan rela mengorbankan segalanya untuk senior termasuk hidupnya Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan menyadari bahwa nama pemimpin kelompok ini adalah Lutong Cosoknya benar-benar memiliki ekspresi yang serius Xiaoyan pada saat ini tetapi tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Lutong Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak menginginkan nyawanya Dan Xiaoyan tidak peduli apakah klan mereka akan hancur atau tidak Yang lama akan digantikan oleh yang baru dan bertahan menggunakan tinju adalah sebuah aturan Menyadari Xiaoyan yang berbicara dengan sedikit rasa penolakan Lutong pada saat ini menggertekan gigi Lutong pun berkata bahwa jika senior tidak mau Mengapa senior memanggil mereka kesini dan mungkinkah senior hanya ingin mempermalukan mereka Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan menatap ke arah tujuh pedang yang pada saat ini dikirimkan kepada Xiaoyan Xiaoyan pun bergumam bahwa tujuh pedang ini sungguh mengesankan Sembilan pedang di kotak Lutong tidak sebanding dengan tujuh pedang tersebut Xiaoyan juga benar-benar bukanlah orang yang baik Ketujuh pedang ini tidak banyak berpengaruh kepada Xiaoyan tetapi mereka perlu menukarnya dengan nilai yang sama Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Mata Lutong pada saat ini seketika menunjukkan sedikit ketakutan Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan mata gemetar dan ia bisa merasakan sesuatu dari Xiaoyan Roh pedang leluhur masih tetap berada di dalam tujuh pedang Namun tampaknya Xiaoyan telah bisa mengendalikannya dengan sempurna dalam waktu singkat Selain kekuatan jiwa yang kuat itu juga membutuhkan sesuatu yang lebih penting daripada kekuatan jiwa Dari waktu singkat ini Lutong merasa bahwa Xiaoyan tampaknya lebih berbakat daripada Lutong Setidaknya tidak masalah dalam mengendalikan tujuh pedang ini bagi Xiaoyan Jika digabungkan dengan teknik pedang Xiaoyan akan mampu mengendalikannya dengan mudah Dan Xiaoyan benar-benar akan sangat mematikan Lutong pada akhirnya menghelak nafas dan Lutong pada saat ini bersujud berkali-kali di hadapan Xiaoyan Suaranya kembali bergema ketika berkata bahwa selain dari sembilan pedang ini Mereka juga akan menambahkan peta harta karun rahasia yang misterius Sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendeteksinya Dan mungkin bagi senior hal tersebut akan bisa untuk dilakukan Lutong berharap senior akan bermurah hati dan menyerahkan tujuh pedang dewa ini Lutong juga akan melakukan apapun jika tuan mau menyerahkan pedang tersebut kepada klan mereka Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap serius ke arah Lutong Xiaoyan lanjut berkata bahwa pasti ada rahasia khusus yang tersembunyi di pedang tujuh dewa pembunuh ini Lutong seketika terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Lutong menundukkan kelapanya sejenak dan terdiam sesaat Seolah-olah ia pada saat ini berniat untuk berbohong Namun Lutong tidak berpikir bahwa hal tersebut tidak akan lepas dari pengawasan Xiaoyan Terima kasih telah menonton!